Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengatakan pihak yang memiliki bukti berupa video yang memperlihatkan bocah SMP berusia 13 tahun Afif Maulana mengajak tawuran temannya sambil memegang pedang panjang. Adapun Afif ditemukan tewas di sungai di Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni 2024. Keluarga berkeyakinan Afif tewas karena dianiaya polisi, sedangkan polisi menyimpulkan Afif menerjunkan diri ke sungai. Suharyono mengatakan Afif lah yang mengajak tawuran. Hal ini menurutnya berdasarkan dengan video yang diunggah di handphone Afif. Suharyono mengatakan dalam video itu Afif membawa pedang panjang di tangannya pada 8 Juni 2024. Suharyono meregaskan Afif tidak pernah ditangkap dan tidak pernah dibawa ke posek Kuranji pada hari kejadian. Menurut dia, berdasarkan keterangan saksi kunci yakni Aditya, Afif mengajak untuk melompat ke sungai demi mengamankan diri dari polisi. Maka dari itu, kata dia, pihaknya berkeyakinan Afif tewas bukan karena dianiaya polisi. Menurutnya, percakapan Afif dengan saksi kunci jelas bahwa Afif mengajak loncat untuk melarikan diri. Sebelumnya, Ibu Afif Maulana, Anggun Andriani, memohon kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono untuk mengungkap kematian anaknya. Anggun meminta Kapolri dan Kapolda fokus mencari siapa pelaku yang diduga menganiaya Afif hingga tewas, bukan justru mencari pihak yang memviralkan kasus ini. Anggun meminta bantuan Kapolda hingga Kapolri untuk turun tangan menangani tewasnya sang anak secara tidak wajar. Sementara itu, ayah Afif Afrinaldi meminta tolong kepada media masa untuk terus memberitakan kasus Afif. Hal itu dinilai sebagai bentuk bantuan terhadap keluarga Afif. Terima kasih telah menonton!